Baca Pres dan Bacaleg melanggar perda ditetipkan petugas Satpo PP Kota Banjar. Selain terpasang di ruang terbuka hijau, APS tersebut mayoritas dipasang di tiang listrik, telekomunikasi, pohon, dan jembatan. Setelah ditetipkan, seluruh APS diamankan di kantor Satpo PP Kota Banjar. Petugas Satpo PP Kota Banjar melepas satu persatu APS yang melanggar perda nomor 6 tahun 2020 tentang ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat. Penertiban APS ini didampingi petugas bawah selu Kota Banjar, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, serta Dinas Perhubungan Kota Banjar. APS Baca Pres dan Bacaleg ini dipasang di tempat yang bukan peruntukannya, seperti di ruang terbuka hijau, trotoar, bahu jalan, pohon, tiang listrik, tiang telekomunikasi, dan jembatan. Seluruh APS yang telah dicopot kemudian dibawa petugas ke mobil Satpo PP. Kepala Satpo PP Kota Banjar, Irwan Adiawan mengatakan, penertiban APS berlangsung selama dua hari di empat kecamatan. Hari pertama penertiban dilakukan di Kecamatan Banjar dan Purwaharja, sedangkan Kecamatan Pataruman dan Langsari akan digelar esok hari. Hari ini untuk Kecamatan Purwaharja dan Kecamatan Banjar, untuk besok Kecamatan Pataruman dan Langsari, saya utamakan mungkin daerah kota dulu ya. Kenapa Pak di daerah kota dulu? Mengingat, sebaran kalau hasil survei sih di daerah, di warga kota tidak begitu banyak. Nah ini kan takutnya mengganggu, merusak pohon juga. Ini area-area yang memang menjadi ditanam di pohon atau menjadi taman milik pemerintah kota. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipatif dan Hubungan Masyarakat Bawaslu, Kota Banjar. Wahidan menjelaskan, pihaknya jauh-jauh hari telah mengimbau partai politik beserta pemilu untuk menurunkan APS yang mirip APK. Bawaslu sendiri hanya sifatnya mendampingi teman-teman Satpol PP dalam penegakan petra. Semua yang melanggar peraturan daerah nomor 6 tahun 2030, kebanyakan itu tadi yang terlalu pasang di pohon, di tiang listrik, sama di ruang terbuka hijau. Kita sebetulnya jauh hari sudah mengimbau kepada para peserta pemilu dalam hal ini partai politik untuk menurunkan APS yang sudah menyerupai APK. Nah karena hari ini belum masuk ke masa kampanye, sehingga hari ini itu masih domennya teman-teman Satpol PP untuk menegakkan petra. Ribuan APS yang ditertibkan disimpan di kantor Satpol PP. Jika ingin kembali digunakan, APS tersebut bisa diambil kembali pada 28 November atau masa kampanye 2024.